Hai everyone, welcome to Labaik Bongca Cerita diawali dari detektif bernama Cundong yang sedang menyelidiki kasus anak yang hilang Tanpa sengaja di sebuah gedung yang sepi, Cundong bertemu pemuda misterius memakai hoodie sedang menggambar di tembok memakai piloks Gambar itu menyerupai taman anak-anak dan ada gedung bertuliskan hengbok Sebulan kemudian anak yang hilang itu dilaporkan meninggal dunia dan ditemukan di sebuah TKP Cundong kaget melihat TKP kejadian sama persis seperti yang digambar si pemuda itu Cundong yang penasaran siapa pemuda itu langsung menyelidikinya dan menemukan tempat tinggalnya Pemuda misterius itu diketahui bernama Kim Jun Dia menduga bahwa Jun lah yang telah membunuh si anak karena dia tahu di mana TKP-nya Jun yang bingung langsung mengelak dan melarikan diri Sehingga akhirnya Kim Jun menggunakan kekuatannya dan melihat masa lalu Cundong Masa lalu yang tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun mengenai adik kandungnya Cundong yang merasa Kim Jun itu sangat menakutkan akhirnya memutuskan melarikan diri Cundong akhirnya mengetahui bahwa Kim Jun punya kekuatan unik yang disebut psikometri Yaitu kemampuan melihat masa lalu dengan menyentuh suatu objek Cundong pun memutuskan untuk minta maaf padanya dan mengajaknya bekerjasama untuk membantu mengungkap kasus pembunuhan tersebut Kim Jun akhirnya bersedia membantu Cundong karena Cundong menyelamatkannya dari keroyokan gangster Tapi dari keroyokan itu Cundong pun terluka kepalanya dan dia pingsan di rumahnya Kim Jun Yang belum Cundong ketahui adalah setiap Kim Jun memakai kekuatannya dia harus merelakan nyawanya sendiri Karena ketika Kim Jun sedang memindai dia harus mengalami kesakitan, mimisan, kejang-kejang, bahkan muntah darah Selain itu juga dia harus kehilangan tenaga dan susah untuk melepaskan tangannya dari objek yang dia pegang Di film ini diperlihatkan dengan jelas betapa tersiksanya Kim Jun ketika menyentuh dan proses memindai kejadian masa lalu dari benda-benda atau orang-orang Dan benar-benar deh aktingnya Kim Boon memang udah gak diragukan lagi sehingga yang nonton pun ikut merasakan kesakitan dan sesak nafas Ada satu lagi kasus penculikan anak bernama Dahi yang membuat polisi sibuk Kali ini kekuatan Kim Boon benar-benar diperlukan untuk membantu Cundong memecahkan kasus tersebut Karena Cundong tidak mau ada kejadian kedua kalinya yang menewaskan anak kecil Tapi semuanya tidak berjalan lancar karena atasannya Cundong mulai curiga kepada Cundong dan Kim Jun Dia akhirnya menangkap Kim Jun diam-diam dan menuduhnya sebagai pelaku pembunuhan dan peculikan Cundong akhirnya dengan nekat menabrakkan mobil polisi yang membawa Kim Jun dan membebaskan pemuda itu lalu dia minta maaf Tapi Kim Jun sudah gak peduli lagi karena merasa dirinya ini adalah monster Dia pun mengambil pistol untuk menembak telapak tangannya sendiri Tapi untunglah Cundong berhasil mencegahnya dan berkata tangan ini adalah sebuah anugerah dan bisa menyelamatkan banyak nyawa Keduanya akhirnya berbaikan dan memutuskan melanjutkan penyelidikan anak itu Dan Kim Jun berhasil melihat bayangan bahwa si anak ada di sebuah gedung di lantai 20 Namun pemindaian kali ini lagi-lagi membuatnya harus mengeluarkan darah singgar Singkatnya kedua si pelaku sudah ditemukan namun dia berhasil melumpuhkan Kim Jun ketika keduanya bertemu di dalam lift Pelaku pun lanjut menodongkan pisaunya kepada Cundong dan menikamnya Tidak lama kemudian Kim Jun datang menolong dengan mendorong si pelaku keluar jendela Akibat kejadian itulah Kim Jun harus memegangi tangan si pelaku dan dia mulai merasa kesakitan dan berdarah lagi Apalagi yang dia pindai ini adalah si pelaku yang pasti bayangan masa lalunya sangat-sangat menyiksa bagi Kim Jun Di sini Kim Jun hampir aja terjatuh bersama si pelaku kalau tidak ditolong oleh Cundong Cundong segera menyelamatkan Kim Jun dari si pelaku dan melepaskan tangannya Kim Jun pun tergeletak di lantai dengan tenaga yang hampir habis dan dirinya tuh udah mulai sekarat Cundong yang melihat keadaan Kim Jun yang memprihatinkan langsung menghampirinya dan menangis Melihat kondisinya Kim Jun yang hampir mati Cundong sangat gak tega Dia hanya bisa memegangi tangannya Kim Jun yang penuh darah Tapi di sini endingnya sedikit menggantung karena gak dikasih tahu apakah Kim Jun masih hidup atau meninggal dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.